Ya beberapa hari yang lalu Asib Ali dan Rani Ros Jadi Rani Ros ini adalah seorang wanita modelnya, modelnya Akas Jadi Akas ini mengambil model wanita untuk dipasangkan dengan Asib Ali Kemarin ini wanita bercadar yang bernama Rani Ros ini memang sempat berdua dengan Asib Ali Video-video TikToknya itu ada ya Kemarin banyak banget, tetapi dikarenakan mungkin dihapus sama Asib Ali di akun pribadi TikToknya Dikarenakan Asib Ali merasa tidak enak Karena ada kabar yang mengatakan bahwasannya Rani Ros ini memiliki pacar dan pacarnya ini cemburu Agar Rani tidak terlalu berdekatan ataupun menjaga batas dengan si Asib Ali Tetapi pengakuan Rani disini bahwasannya Rani tidak memiliki pacar Dan dengan cowok tersebut tidak pacaran Dia hanya mengatakan bahwasannya tersebut adalah orang yang memang kenal udah lama Tetapi tidak sama sekali pacaran Banyak dari kalangan para netizen khususnya Pens Ali Siapa kira-kira yang harus dipercaya cowok tersebut ataukah Rani Ros Di video kali ini kita akan melihat beberapa pernyataan dari Asib Ali Karena Asib Ali juga sudah bisa bahasa Indonesia nih Saya baru tahu juga nih selancar ini dia bahasa Indonesia Dan juga tentunya dari pernyataan Rani Ros seperti apa Oke kita lihat video yang pertama disini ya Disini caption yang ditulis netizen Nah disini siapa yang salah kalau si GPS bukan pacar Rani Kenapa dia kebakaran lihat Rani deket sama Ali Dan kalau gak ada hubungan kenapa si GPS Si GPS itu siapa sih pacarnya gitu Apa sama Rani netizen aja Sempat bikin konten berdua di akun Rani Ros Rani sempat whatsapp Bang Ali sama Bill nangis Kalau GPS itu bukan pacarnya Gimana sama Rani Ros Gakar Rani Ros itu teman Itu Photoshop sudah Sumpah aku gak tahu Rani Ros punya pacar Mungkin aku tahu aku gak mau konten sama aku Pertama aku bilang Rani Ros kamu punya pacar Kamu suami janggan konten sama aku Rani Ros bilang apa aku jambelung Komentar netizen disini Selalu support Asif Ali Disini kamu tidak salah udah tenang aja Ya jadi Asif Ali udah nanya dulu sebelum konten TikTok nih ya Berdua sama Rani Katanya Rani ditanya dulu sama Ali Punya suami kah atau kan punya pacar Karena tidak mau jadi salah paham nantinya Dan menurut Rani tidak punya Alhasil mereka bikin konten Tetapi ternyata ada orang yang ngakak bicara Yang seolah-olah cemburu Kenapa laki-laki tersebut cemburu Karena menurut pengakuan disini Kita lihat nih pengakuan Rani Ros Klarifikasi Rani Ros Tentang dirinya GPS dan Ali Emang sama GPS itu emang udah kenal lama kan Udah pernah ke rumah juga ketemu keluarga aku gitu Sok Karifikasi ya Jadi aku sama GPS itu emang deket Emang salah aku juga sih Maksudnya wajar dia ngasih tau aku gitu kan Ngasih tau batasan-batasan Karena kan kita juga deket Tapi gak pacaran Tapi emang udah deket gitu Terus juga kalau misalnya masalah sama Ali Emang aku kan maksudnya Gak ada masalah kalau sama Ali Emang cuman partner kerja doang Udah Kayak photoshoot yaudah Udah gitu doang profesional Kayak gitu Tata iya Sunda betul banget Ali ganteng kan Tata kumah itu yang lagi viral Itu aku mau tuh mengklarifikasi ini sebenernya Ya makanya flip Hai kakak iya juga Jadi aku mohon ya Buat kalian musiknya kayak Video-video aku yang kemarin Sama GPS juga Udah maksudnya stop gitu Maksudnya jangan di Jangan digede-gedein lagi lah Maksudnya aku udah selesai gitu Udah selesai masalahnya ya Maksudnya udah selesai masalahnya Apalagi sama Ali Maksudnya jangan sampe Lali dibawa-bawa Karena emang Aku cuman partner kerja doang Udah gitu Kalian aja tuh yang Digede-gedein kayak gitu Lanjutkan Rani abaikan Omongan netizen hidup ini butuh makan Selagi tidak merugikan orang lain Lanjut Sama dulu rumah aja Aku juga banyak cowok yang datang ke rumahku Mau bilang pacaran aja Kok ragu gitu Cuma diperhalus aja Cuma dekat Padahal Podo Ais sehujudnya nih Temen dekat belum tentu pacaran Takut followers yang pada ngilang kan Sempat pirali PT udah terlihat jelas Tapi setelah itu kok kayak takut kehilangan ketenaran Kayaknya dia suka sama Ali Ah masa sekarang baru rame lagi nih Ya intinya sih Keduanya gak salah ya Karena memang di dalam video-video itu kan hanya sebagai partner kerja Kenapa yang menjadi masalah Karena menjadi masalah itu adalah Sebagian netizennya Sebagian fansnya Kedua belah pihak fans itu Selalu menjodoh-jodohkannya Jadi Ketika ada Masalah Ali dan karisma juga Sebenarnya Dari kedua belah pihak ini Sebenarnya tidak ada masalah Cuman dari fansnya sering menjodoh-jodohkan Akhirnya dikarenakan Si salah satu pihak ini Memiliki orang terdekat Dan akhirnya ya Seperti itulah yang terjadi Disini Asif Ali Menghapus kebersamaan Dengan Rani Rose Itu dihapus dikarenakan Takut orang terdekatnya Mungkin Ali tidak tahu ya Apa Alasan Rani Rose ini benar atau enggak Kalau dirinya tidak ada hubungan Yang spesial dengan si cowok tersebut Ataupun Memang ini Memang si cowoknya Yang baper Mungkin Sudah Berharap sama si Rani Kita tidak tahu itu Tetapi yang pasti Dalam keduanya Tidak ada masalah apapun Videonya Juga sudah dihapus Karena Ali menghargai Perasaan pacarnya R Ali tidak mau punya masalah Bagaimana nih Kira-kira komentar Para netizen ya Sudah masalah lagi Masalah lagi Intinya Mau dekat dengan siapapun Sudah dikatakan Berkali-kali Sama Ali Bahwa dirinya Tidak mau pacaran Tidak mau pacaran Jadi Ali Mau konten Sama partner Kerja cewek yang cantik Kayak gimana pun Sebenarnya dari pihak Ali sendiri Tidak ada Baber-babernya ya Hanya saja Membuat konten Ya emang seperti itu ya Kerjanya Apalagi disini Sudah banyak nih Yang cocok Sama Ali Sama Rani Ros Cocok kayaknya Sebagai pengganti karisma Gak gitu juga Sebenarnya Kalau dipikir-pikir nih Dari Memberitakan Ali dan karisma Itu lebih seru Pada awalnya Seru Awal kemunculan Ingin membahas Ali itu Karena dekat dengan karisma Kalau saya sih Pandangan saya sih ya Tapi dikarenakan Ada berita-berita Yang menyudutkan Karisma juga Alhasil Netizen ini Ikut Membenci karisma Ya Sebagai netizen Ikut membenci karisma Dan menjelek-jelekannya Dengan Cowok pilihannya Yang sekarang Padahal Secara dari karisma Dari Ali Dan orang-orang Yang berdekatan Dengan Ali sebelumnya pun Tidak ada masalah Hanya dikarenakan Ada berita-berita Yang Menyudutkan Salah satu di antara mereka Contohnya adalah Karisma Maka Itulah Yang menyebabkan Karisma ini Konten-kontennya Banyak komentar negatif Ya dari berita-berita Yang menyudutkan karisma Jadi intinya sih Apa yang diberitakan tersebut Tentunya netizen akan Mengikuti Apa yang diberitakan tersebut Kalau misalnya berita itu Menegatifkan Orang yang diberitakan Maka netizen pun Akan ikut komentarnya Negatif Itu aja sih Menurut saya ya Jujur atau tidak Rani Ros Terkecohnya tersebut Ya mungkin Shownya tersebut Merasa Takut Jika Rani Ros ini Suka sama Ali Karena dekat seperti itu Tetapi Padahal Kenyataannya Hanya sebagai partner kerja Dan Untuk itu Tidak ada masalah Sama sekali Menurut saya Untuk keduanya Dari kalangan Dari kalangan para netizen aja Mungkin terlalu Baper ya Mereka berdua Sebagai pengganti karisma Tidak ada yang bisa Menggantikan karisma guys Awal dipasangkan itu Tidak akan bisa Cocok dengan Yang dipasangkan Dengan pengganti Pengganti lainnya Itu menurut saya sih Kenapa Itulah sebabnya Jarang ngebahas Asib Ali Terima kasih